Pendekar Patung Emas Jelit 12 1. Sisetan pengecut orang dalam benteng? Mendengar kisah itu wichitu menjadi terperanyat. Jika begitu ujarnya sembari menghela nafas panjang. Sekarang semua orang sudah anggap kau orang yang mendapatkan kitab pusaka Ie Chin Keng itu? Benar sahuti dan sambil mengangguk. Hem dengus wichitu dengan teramat gusar, sepasang kepalanya diremas-remas dengan keras. Tidak ku sangka Hang Wong Ling Bangsa Cilik itu berani cari gara-gara, sungguh manusia terkutuk. Tia, Seru Ilian In menambahkan apakah pendekar pedang merah yang kau kirim keluar apa sudah ada berita? Tidak ada titik sahut wichitu sambil gelengkan kepalanya. Paman Wong Puh. Dia pun tidak ada beritanya. Tia, Seru Ilian In kemudian dengan perlahan kau keluarkan perintah seratus pedang lagi panggil mereka semua pulang. Baiklah ujar wichitu sambil mengangguk. Tidak sampai lima hari lagi dari pihak anjing langit rase bumi tentu akan datang mengacau. Bo Ampua sudah bilang dengan jelas kepada menteri pintu pembesar jendela itu ujar ti dan tiba-tiba. Orang-orang anjing langit rase bumi boleh datang ke Benteng Pek Kiyampo cari Bo Ampua tapi tidak diperkenankan mengganggu orang-orang Benteng Pek Kiyampo, karena itu jika tiba waktunya biarlah Bo Ampua seorang diri yang menghadapi mereka. Jika Tikiau tahu bicara begitu malah menganggap kami sebagai orang luar saja, sekarang urusanmu merupakan urusanku juga, siapa yang tidak puas kepadamu sama saja seperti tidak merasa puas kepada lohu. Berbicara sampai di sini pada air mukanya tampil suatu senyuman yang teramat dingin, tambahnya. Padahal orang-orang dari golongan anjing langit rase bumi seharusnya dibasmi secepat mungkin, dahulu lohu ragu-ragu untuk turun tangan karena anak buah mereka terlalu banyak. Kini ada Tikiau tahu yang membantu boleh dikata sudah waktunya untuk membasmi kejahatan demi keamanan bulim. Bo Ampua rasa pihak anjing langit rase bumi masih mudah untuk dibereskan ujar ti dan perlahan sebaliknya hwasyo-hwasyo dari siau lim malah merupakan persoalan yang paling sukar. Bo Ampua tidak bisa mengakui kalau sudah dapatkan itu kitab pusaka Ie Chin Keng, merasa tidak enak juga untuk melawan mereka. Koma. Tikiau tahu tidak usah kuatir ujar wichitu sambil tersenyum, ci yang bunyin dari partai siau lim, Yuan Kuang Tai Su jadi orang berpikiran luas dan turut aturan bahkan sangat cocok dengan lohu, sampai waktunya yayarlah lohu mewakili Tikiau tahu jelaskan duduknya persoalan. Aku hanya takut dia tidak mau percaya ujar ti dan sambil tertawa pahit. Jika dia tidak mau percaya ujar wichitao dengan air muka serius. Sama saja tidak pandang diri lohu. Setiap urusan yang menyangkut harta benda selamanya sukar untuk dijelaskan, jika Yuan Kuang Tai Su sampai tidak percaya omongan pocu hal ini tidak bisa salahkan dia. Menurut pendapat Boampu terpaksa kita harus perlihatkan sedikit bukti. Dengan pandangan yang amat tajam wichitu memperhatikan wajahnya. Bukti dari mana tanyanya? Tawan si setan pengecut atau Hang Mong Ling? Ehem titik jika berhasil menawan mereka berdua hal itu sangat tepat sekali sahut wichitu sambil mengangguk. Tapi kini mereka bersembunyi di mana? Menurut omongan Nonawi kepandaian silat dari setan pengecut itu amat tinggi sekali ujar ti dan dengan wajah serius. Untuk menawan dia bukanlah suatu urusan yang gampang. Tapi seluruh pendekar pedang merah dari benteng kita kini masih berkeliaran di luaran, jika mereka bisa bertemu dengan Hang Mong Ling mungkin bisa berhasil tawan dia pulang. Jadi maksud tikiau tau tidak menyetujui lohu untuk panggil semua pendekar pedang merah pulang. Benar sahut ti dan kita bisa mengganti dengan satu perintah seratus pedang yang lain, perintahkan mereka untuk menyelidiki jejak dari Hang Mong Ling. Tapi dengan begitu jika orang-orang anjing langit rase bumi datang menyerbu secara besar-besaran, dengan kekuatan kita beberapa orang mungkin tidak sanggup untuk menahan serangan mereka bentah wichitu. Tujuan dari orang-orang anjing langit rase bumi hanya kita pusakai e cin keng serta diri boampua, sampai waktunya asalkan pocu tidak ikut campur aku kira mereka tidak akan berani menyalahi orang-orang benteng pak yampu. Tapi bantah wichitu lagi, dengan kekuatankah seorang mana mungkin melawan mereka suami istri. Boampua percaya masih sanggup untuk melawan mereka seruti dan tegas. Kalau begitu baiklah sahut wichitu kemudian sesudah berpikir beberapa saat lamanya. Nanti lohu keluarkan perintah seratus pedang lagi suruh mereka menawan Hang Mong Ling kau. Sudah makan belum? Belum sahut William In yang berdiri di samping dengan cepat. Cepat-cepat ingin pulang sampai makan siang pun belum. Sungguh lapar sekali. Melihat tingkah laku putrinya, wichitu tersenyum. Kalau begitu cepat pergi dahar ujarnya. Minus 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Ayo jalan ujar William In sambil menoleh ke arah Tiden. Kita pergi dahar. Dengan jalan berdampingan Tiden serta William In berjalan keluar dari ruangan. Wichitu yang melihat kerapatan hubungan mereka mendadak terbayang suatu perasaan yang teramat aneh, air mukanya segera terlintas suatu senyuman yang amat girang sekali. Apa ini yang dinamakan jodoh pikirnya di dalam hati, kalau tidak bagaimana bisa muncul urusan seperti ini? Dengan perlahan-lahan, urusan ini tidak bisa cepat-cepat titik. Dengan perlahan dia berjalan keluar ruangan dan kumpulkan beberapa orang pendekar pedang merah yang masih tersisa di dalam benteng, perintah 100 pedang segera dikeluarkan dan diumumkan setelah itu memberi peringatan yang tegas kepada pendekar-pendekar pedang hitam serta putih untuk siap berjaga-jaga kemungkinan pengacauan orang-orang anjing langit rasa bumi, setelah itu barulah dia kembali ke dalam kamar bukunya. Tiden serta William In sehabis dahar masing-masing kembali ke dalam kamarnya masing-masing untuk beristirahat. Itu pelayan tua si Locia ketika melihat dia pulang menjadi amat girang sekali. Tikiau tau serunya sambil maju memberi hormat. Kau sudah pulang? Tiden tersenyum. Ehem, sahutnya sambil mengangguk. Kau baik-baik saja bukan Locia. Aku dengar tikiau tau berhasil tolong si Locia pulang tanya si Locia sambil tertawa-tawa. Tidak salah sahuti dan tersenyum, dengan perlahan dia duduk ke atas pembaringan yang menculik Nona adalah seorang yang berkerudung. Tujuan orang itu ternyata berada pada diriku karenanya belum sampai beberapa hari aku keluar dari benteng sudah berhasil menemukan mereka. Lalu diceritakannya kisah yang sudah terjadi itu sekali lagi. Hehehe titik. Untung saja si Locia kita belum sampai dijobrohkan. Dengan dia, ujar si Locia sambil menghela nafas panjang. Tidak kusangka Hang Bong Ling adalah seorang manusia berhati binatang. Tiden hanya tersenyum tidak ambil komentar. Sekali lagi Locia menghela nafas panjang, beberapa saat kemudian dengan wajah penuh senyuman dia mendekati diri Tiden. Tikiau tau ujarnya dengan perlahan titik. Kali ini kau berhasil tolong nyawa si Locia kita, Pocu kami tentu akan mengucapkan terima kasihnya kepadamu. Jika bukannya setan pengecut itu hendak memaksa aku, si Locia belum tentu diculik pergi ujarnya perlahan bencana berasal dari aku sendiri maka itu penghargaan dari Pocu tidak bisa aku terima. Maksudku bukan begitu titik bantah si Locia ketika mendengar Tiden sudah salah tangkap arti perkataannya. Menurut dugaan budak tuamu, Pocu kami bisa jodohkan si Locia kepadamu. Terhadap perkataan dari Locia Tiden sama sekali tidak merasa di luar dugaan, tapi tidak urung hatinya terasa tergetar juga. Jangan omong sembelarangan bentaknya segera dengan serius. Hal ini sungguh-sungguh ujar Locia lagi sambil tertawa terkekeh-kekeh dengan keras. Tikiau tau masih muda lagi berwajah tampan, kepandayan silatnya pun amat tinggi. Jika Pocu kami mau cari menantu lagi maka pilihannya tentu jatuh pada diri tikiau tau. Sudah, sudahlah seruti dan sambil tertawa pahit, kau tidak usah bilang lagi. Perkataannya belum selesai mendadak William Ine sudah muncul di depan pintu kamar. Urusan apa yang tidak usah bilang lagi sambungnya sambil tertawa. Tidak apa-apa titik tidak ada apa-apa titik seruti dan dengan gugup, cepat-cepat dia bangkit berdiri untuk menyambut kedatangan nona itu. Melihat air muka Tiden yang amat rikuh serta malu William Ine jadi semakin heran, dia menoleh ke arah Locia sambil tanyanya, Locia kalian sedang bicarakan soal apa, titik-tidak apa-apa hei-hai-hai titik ujar Locia sambil goyangkan tangannya berulang kali. Cepat bilang bentak William Ine sambil mendepakan kakinya ke atas tanah matanya melotot keluar menunjukkan perasaan marahnya, jika tidak mau bilang awas aku kasih hukuman mengambil air seratus pikul. Aduh seru Locia sambil lelepkan lidahnya. Ambil air seratus pikul ampun titik. Seharusnya kau tahu sifatku ini teriak William Ine sambil bertolak pinggang aku bilang satu yah satu. Si Ocia seru Locia sesudah menelan ludah. Kau paksa budakmu harus bilang, budakmu tidak berani membantah hanya saja sesudah aku bilang Si Ocia janganlah marah. William Ine tersenyum. Tentu aku tidak marah, cepat katakan ujarnya. Si Locia melirik sekejap ke arah Tiden, sesudah berbatuk-batuk barulah ujarnya sambil tertawa. Tadi budakmu sedang bergurau dengan Tiki Yau tahu, budakmu bilang sesudah dia berhasil menolong nyawa Si Ocia, tentu Pochu bisa membalas budi ini sebaik-baiknya titik. Seharusnya memang begitu seru William Ine sambil mencibirkan bibirnya. Memang tidak salah. Lalu bilang apa lagi tanya William Ine kurang sabaran. Kemudian titik. Eh mm titik kemudian titik jawab Locia dengan terputus-putus, budakmu bilang Pochu, mungkin bisa titik bisa menjodohkan-menjodohkan Si Ocia titik kepada titik kepadanya. Air muka William Ine segera berubah menjadi merah padam saking malunya. Bagus bentaknya sambil mendepakan kakinya ke atas tanah, kau berani omong sembarangan, aku titik-aku titik. Sambil berkata dia meloncat masuk ke dalam kamar dan memperlihatkan Gaya mau memukul. Dengan cepat Locia bungkukan badannya dan lari keluar dengan cepat. Aduh empun titik-empun titik teriaknya dengan keras. Aku sudah bilang sungguh-sungguh, kenapa kini mau dipukul? Cepat pergi menyapu bersih halaman luar, kalau tidak aku tidak akan empuni kau bentak William Ine lagi dengan merdunya Si Locia segera menyahut dan mengundurkan diri dari kamar. Sesudah itu barulah William Ine menoleh ke arah Tiden, dengan wajah yang sudah berubah merah dadu ujarnya sambil tersenyum malu. Budak tua itu sungguh-sungguh keterlaluan kau bilang betul tidak? Benar, sedikit pun tidak salah sahut Tiden sambil mengangguk. Kalau begitu biar aku laporkan urusan ini kepada Tia biar dia dimaki habis-habisan ujar William Ine dengan manyanya. Baik. William Ine menjadi melengak. Tapi ujarnya sambil tertawa paksa, mengingat usianya yang sudah lanjut dan selamanya belum pernah melakukan pekerjaan yang salah biar kita empuni satu kali ini, kau bilang bagaimana? Bagus sekali. Melihat sikapnya yang seperti kehilangan semangat tak tertahan lagi William Ine tertawa geli. Kau kenapa tanyanya? Tidak apa-apa seruti dan sambil tertawa paksa. William Ine menoleh untuk melihat sekejap keadaan sekelilingnya setelah itu baru menggapai sambil ujarnya dengan suara yang lirih. Kau kemarilah, aku ada perkataan yang mau ku tanyakan. Urusan apa tanya Tiden sambil maju dua langkah ke depan. Kau majulah lagi. Tiden maju lagi satu langkah, tanyanya sambil tertawa. Urusan apa? Kau kemari lebih dekat lagi seru William Ine sambil tersenyum malu. Terpaksa Tiden maju lagi satu langkah ke depan, kini dia sudah berdiri saling berhadapan dengan dia dalam jarak tidak lebih dari satu depan. Terasa napasnya yang berbau harum menusuk hidung membuat kepalanya terasa pening. Sebetulnya urusan apa tanyanya sambil tertawa malu sebelum bicara wajah William Ine sudah berubah menjadi merah. Padam, mulutnya komat kamit mau mengucapkan sesuatu tapi tidak jadi matanya melirik ke wajah Tiden kemudian ujarnya sambil tertawa malu. Aku tidak mau bilang selesai berkata dia putar tubuh dan lari keluar. Tiden hanya bisa tertawa pahit ketika melihat sikapnya itu, segera dia mengundurkan diri ke atas pembaringan dan merebahkan diri untuk beristirahat. Kini dia berpikir, akhirnya aku berhasil menolong William Ine kembali ke dalam benteng Pek Kiampo, tapi sekarang juga harus melaksanakan tugas yang diberikan oleh majikan patung emas. Hei, jika...jika aku tidak berhasil menolong William Ine kembali, saat itu titik sungguh bagus sekali. Tidak-tidak boleh punya pikiran begitu, jika aku tidak menolong William Ine dia tentu akan diperkosa kemudian dibunuh mati oleh Hang Mong Ling. Lebih baik dia diperkosa kemudian dibunuh mati oleh Hang Mong Ling atau dijodohkan kepadaku saja. Sewaktu dia sudah jadi istriku, apa itu perintah kedua dari majikan patung emas? Mungkinkah perintah kedua dari majikan patung emas ini jauh lebih hebat dan jauh lebih kejam bagi William Ine daripada diperkosa kemudian dibunuh oleh Hang Mong Ling? Hei, kau sudah tidur belum? Mendadak William Ine mendorong pintu kamar dan berjalan masuk. Tidak segera bangkit berdiri. Belum, sahutnya gugup. Aku sedang berpikir-pikir apa tanya William sambil tertawa. Aku sedang pikir perkataan apa yang akan kau katakan tadi kemudian tidak jadi kau ucapkan itu. Wajah William Ine segera berubah menjadi merah padam. Kau tidak tahu tanyanya sambil tertawa malu. Belum. Kalau begitu ya sudahlah sahutnya sambil mencibirkan bibirnya yang kecil mungil itu. Apa kau pasti mau bertanya tidak? Bagian 20 Tidak menjadi bingung dibuatnya, sahutnya kemudian sambil garuk-garukan kepalanya. Kalau begitu kau mengharapkan aku bisa menebaknya. Kepalamu adalah kepala dari batu ujar William Ine sambil tertawa. Aku tahu selamanya kau tidak akan bisa mengetahui. Maaf, otakku kadangkala memang agak tidak normal. Persis seperti seekor itik goblok sambung William Ine cepat. Benar-benar titik. Sudahlah, aku tidak mau guyon terus sama kau ujar William Ine. Tiba-tiba, aku mau beritahukan suatu urusan kepadamu. Hupo Chu baru saja kembali. Dalam hati Tidain menjadi tergerak. Oh 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 serunya cepat. Begitu tepatnya. Aku juga merasa kali ini dia pulangnya begitu bertepatan waktunya. Seru William Ine sambil memperendah suaranya. Karena itu aku kemari untuk mengajak kau pikirkan urusan ini. Pikirkan apanya tanya Tidain sambil pandang wajahnya. Waktu itu ketika masih berada di atas gunung Fancinsan kau. Pernah bilang si setan pengecut itu kemungkinan sekali adalah orang dari benteng Pek Kiyampo kita. Benar sahut Tidain dengan wajah serius. Hanya hal itu merupakan dugaanku saja. Tapi jika bilang yang sesungguhnya orang itu tidak mungkin adalah Hupo Chu kita. Karena ketika kau diculik pergi waktu itu dia masih bermain catur dengan aku di dalam ruangan. Tapi ketika aku diculik aku berada di dalam keadaan tidak sadar bantah William Ine dengan cepat. Kemungkinan sekali orang yang menculik pergi aku malam itu adalah Hang Bong Ling bukan si setan pengecut itu. Tidain mengerutkan keningnya rapat-rapat. Kau tidak seharusnya mencurigai Hupo Chu ujar Tidain dengan nada memberi nasihat. Dia adalah sute dari ayahmu. Dia tidak punya alasan untuk bersekongkol dengan Hang Bong Ling. Sebetulnya aku juga tidak berani menaruh curiga kepadanya bentah William Ine dengan perlahan. Tapi ketika dia pulang di atas kepalanya memakai sebuah kain pengikat kepala. Selamanya dia tidak pernah memakai kain pengikat kepala. Kenapa kali ini bisa begitu kebetulan dan memakai kain itu? Teringat ketika malam itu kepala dari setan pengecut memang berhasil ditabas. Sebagian olehnya membuat pendirian Tidain saat ini menjadi goyah. Tapi ujarnya kemudian sesudah termenung sebentar. Kau pun tidak bisa mendasarkan hal ini saja lalu menuduh di alas setan pengecut itu. Lalu jika di atas kepalanya ada bekas luka tanya William Ine sedang sinar matanya dengan tajam memandang wajah Tidain. Tidain menganggukan kepalanya perlahan. Jika di atas kepalanya ada bekas luka, sudah tentu bisa membuktikan kalau di alas setan pengecut itu sahutnya. Kini dia sedang berbicara dengan ayah di dalam kamar buku, bagaimana kalau kita pergi membuktikan? Baik, tapi harus menggunakan sedikit kepandaian janganlah sekali-kali berbuat gegabah. Demikianlah akhirnya kedua orang itu berjalan keluar dari kamar dan berjalan menuju ke kamar bukunya Wichitu. Sesampainya di luar kamar terlihatlah Wichitu serta Wuchu Wong Pukian Pek sedang berjalan keluar dari dalam kamar. Dengan cepat Tidain bertindak maju untuk memberi hormat. Oha, Wuchu sudah kembali. Benar sahutnya sambil tertawa, dari air mukanya jelas memperlihatkan perasaan girangnya. Lohu sudah cari selama puluhan hari lamanya sedikit pun tidak memperoleh berita sebetulnya mau pulang untuk cari-cari berita. Tidak taunya Tiki Yau Tau sudah berhasil menolong Willian In kembali, sungguh mengembirakan, sungguh mengembirakan. Ternyata tidak salah di atas kepalanya diikat dengan sekerat krain persegi empat. Ujar Tidain kemudian. Mengenai Boampua berhasil menolong Nonawi kembali tentunya Ho Pocu sudah mendapat tahu dari Pocu sendiri bukan? Benar sahut Wong Pukian Pek sambil mengangguk. Pocu serta Lohu sedang siap mencari kau. Hahaha serwi Citu mendadak sambil tertawa, kita bicara di dalam ruangan saja. Tua muda empat orang masuk ke dalam ruangan dalam dan duduk sekali lagi Wong Pukian Pek menanyakan peristiwa yang sudah terjadi setelah mendengar kisah dari Tidain ini dengan perasaan amat serius ujarnya. Hei satu gelombang belum ada gelombang yang lain sudah. Mendatangi, kini Ho Sio dari Xiao Lim Si serta Anying Langit Rase Bumi mungkin sudah mulai bergerak titik. Mungkin juga berpuluh-puluh jago dari kalangan hitam akan ikut datang juga tambah Tidain. Kalau begitu ujar Wong Pukian Pek dengan nada yang amat serius. Kita harus cepat-cepat persiapkan diri. Ho Sio-Ho Sio dari Xiao Lim Pei mungkin masih mau mendengarkan nasihat dari Pocu tetapi. Dari pihak Anying Langit Rase Bumi bukanlah manusia yang bisa diajak berunding. Hei titik ujar Tidain kemudian sambil menghela nafas panjang. Bu Ampue merasa sangat menyesal sekali sudah memancing berbagai macam urusan ke dalam benteng ini. Tik Yau tau jangan bicara begitu ujar Wong Pukian Pek sambil tertawa. Ini bukanlah kesalahanmu yang patut dibunuh seharusnya Hang Mong Ling. Bangsa Cilik itu tidak berbudi seorang laknat yang harus dibunuh. Seharusnya kita pergi tangkap dia, kemudian dijatuhi hukuman mati. Paman Wong Puk Timbrung William In secara tiba-tiba, selamanya kau orang tua tidak pernah pakai ikat kepala, kenapa ini hari secara tiba-tiba memakainya? Wong Pukian Pek mengusap-usap kain pengikat kepalanya dengan perlahan. Orang bila melakukan perjalanan jauh lebih baik menggunakan kain pengikat kepala untuk menahan serangan angin dan pasir ujarnya sambil tertawa paksa. Beli di tempat mana kota Hoa Yang. Sungguh indah sekali Sir William In semelari berjalan mendekati samping tubuhnya, dia tersenyum bolahkah keponakanmu melihat sebentar? Bukan dengan begitu sudah jelas ujarnya sambil tertawa. Tidak sahut William In semelari mengulur tangannya untuk melepas kain pengikat kepalanya itu. Keponakanmu mau melihat lebih teliti lagi, pada kemudian hari aku pun akan buatkan tia sebuah. Dengan perlahan Wong Pukian Pek mendorong tubuhnya ke samping. Jangan bergurau, ujarnya sambil tertawa terbahak-bahak tiamu tidak akan mau menggunakan kain pengikat kepala ini. Jika keponakanmu sendiri yang menyahit, tia tentu suka untuk menggunakannya, paman yang baik biar aku pinjam sebentar. Melihat kelakuan putrinya ini wichitu segera melerai, ujarnya sambil tertawa. Inji sejak kapan kau belajar menyahit? Minus nol 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 nol. Tia kau jangan memandang rendah putrimu seruilianen dengan manyania. Hanya membuat sebuah kain pengikat kepala saja apanya yang sukar? Loh selamanya tidak pernah lihat kau menggerakkan jarum, hehehe sudah, sudahlah, cepat kau duduk yang tenang, jangan bergurau lagi. Kita harus merundingkan urusan yang lebih penting. William Ine tidak bisa berbuat apa-apa lagi, terpaksa dia balik ke tempat duduknya semula, secara diam-diam dia kirim suatu tanda apa boleh buat kepada diri Tiden. Tiden pura-pura tidak melihatnya, tanyanya kepada wichitu, sebelum peristiwa ini apakah pocu berdua pernah menaruh ganyalan dengan orang-orang dari anjing langit rasa bumi? Belum pernah seru wichitu sambil gelengkan kepalanya. Tapi menurut data-data yang pernah kita terima, kepandayan silat dari anjing langit rasa bumi memang sangat lihai sekali. Bagaimana jika dibandingkan kepandayan dari majikan ular kakek kura-kura? Tanya Tiden lagi. Jika majikan ular serta kakek kura-kura harus bertempur melawan anjing langit rasa bumi paling banyak hanya bisa menerima seratus jurus saja. Tidak peduli melawan berapa banyak orang apa mereka suami-istri selamanya turun tangan bersama-sama. Benar sahut wichitu sambil mengangguk. Pada wajah Tiden segera terlintaslah suatu perasaan yang amat girang. Jika begitu ujarnya dengan kekuatan Boampu seorang mungkin belum sanggup untuk memperoleh kemenangan. Wichitu yang melihat pada wajah Tiden malah muncul perasaan girang, dalam hati menjadi sangat bingung, ujarnya sambil tertawa. Dengan kekuatan Tikiau Tau seorang sudah tentu belum bisa melawan anjing langit rasa bumi, tapi Lohu tidak akan membiarkan Tikiau Tau seorang diri pergi melawan mereka suami-istri berdua. Tidak bantah Tiden dengan cepat Boampu akan melawan mereka suami-istri sendirian. Apa Tikiau Tau tidak pandang diri Lohu dan menganggap Lohu tidak berani berbuat dosa kepada mereka tanya Wichitu dengan perasaan kurang senang? Bukan begitu, Pocu jangan salah paham. Kalau tidak, kenapa Tikiau Tau begitu ngotot hendak melawan mereka suami-istri berdua secara pribadi? Bukankah Tikiau Tau tahu-tahu dengan seorang diri sukar untuk melawan dua musuh? Tiden dibuat melengak untuk beberapa saat lamanya, dia berdiam diri untuk berpikir. Walaupun Boampu tidak berhasil mendapatkan kemenangan ujarnya kemudian tapi Boampu percaya masih sanggup bertahan untuk beberapa waktu lamanya. Itukah alasan Tikiau Tau kenapa mau melawan mereka suami-istri secara pribadi? Tiden terdesak terpaksa sahupnya dengan sembarangan. Mereka anjing langit rase bumi merupakan jago-jago berkepandaian tinggi yang sudah menggetarkan dunia persilatan, sedang Boampu hanya seorang yang masih keroco, masih cetek pengalamannya tentang bulin, jika mereka tak bisa kalahkan Boampu secepat dia sama saja sudah mengorek selapis kulit muka mereka. Tidak peduli bagaimanapun juga potong Wichitu dengan tegas lohu tidak akan membiarkan kau pergi melawan mereka berdua secara sendirian kau tidak usah bicara lagi. Tiden tersenyum. Inilah kesempatan Boampu untuk mencari nama, ujarnya harap pocu mau meluluskan, Wichitu menjadi melengak. Kau, kau ingin menggunakan kesempatan ini untuk mencari nama? Benar sahuti dan sembari mengangguk Boampu tidak berani bilang pasti bisa mengalahkan anjing langit rase bumi, juga tidak berani mengharapkan bisa bertanding seimbang dengan mereka tapi bisa bertahan ratusan jurus tanpa bisa dikalahkan mungkin sudah cukup mengangkat nama Boampu. Wichitu menggelengkan kepalanya. Untuk melawan mereka suami istri berdua lohu sendiri pun juga bisa bertahan 890 jurus saja, ujarnya sambil menghela nafas. Agaknya dia masih belum tahu kalau kepandayan silat dari Tiden sudah mencapai pada taraf nomor 3 di dalam dunia. Dia mengira kepandayan silat dari Tiden walaupun lebih tinggi tak mungkin bisa melampauinya karena ambil kata-kata ini sebagai peringatan dia ingin membuat Tiden sadar kalau dia seorang diri tidak mungkin bisa bertahan 100 jurus saja di dalam melawan anjing langit rase bumi. Sekalipun tidak sanggup ujar Tiden sambil tertawa. Pocu bolehlah turun tangan sewaktu melihat Boampu sudah tidak tahan. Wichitu masih ingin membantah lagi, tapi keburu dicegah oleh Wampu kian peujarnya. Suheng, kalau memangnya Tikiyao tahu punya semangat demikian, biarkanlah dia pergi coba-coba. Perkataannya sedikit pun tidak salah, menanti dia sudah tidak tahan kita masih punya kesempatan untuk menolong dia dari bahaya. Baiklah sahut Wichitu kemudian sambil mengangguk sesudah termenung berpikir sebentar. Sampai waktunya baru kita bicarakan lagi, segera dia bangkit berdiri, sambungnya sambil tertawa. Tadilohu sudah perintahkan orang untuk mempersiapkan perjamuan guna menyambut kedatangan Ho Pocu serta Tikiyao tahu, kini mungkin sudah disiapkan marilah, kita pergi dahar dulu. Tua muda empat orang segera bangkit berdiri dan menuju ke ruang dalam, terlihatlah di sana sudah disiapkan meja perjamuan beserta hidangan yang lezat, karenanya mereka segera cari tempat dan mulai bersantap. William In yang duduk di samping Wong Pukian Pek selama ini terus-menerus mengincar kain pengikat kepalanya, ujarnya kemudian sambil bersantap. Tia, kepandayan dari majikan olah kakek kura-kura itu apakah jauh lebih tinggi dari kepandayan pendekar pedang merah kita? Tidak salah, sahut Wichitu sambil mengangguk. Mungkin satu tingkat lebih tinggi. Tapi sewaktu hari itu putrimu melawan kakek kura-kura, rasanya dia tidak punya kesabaran yang luar biasa. Wichitu tersenyum simpul mendengar romongan putrinya ini. Kau berhasil menangkan dia tanyanya. Tidak sahutnya sambil menggerakkan sumpit yang berada di tangannya hanya saja sewaktu putrimu menggunakan jurus coan linsihin atau memutar badan memanah helang titik. Sembari berkata sumpit di tangan kanan secara mendadak menyambar ke arah sebelah kanan menarik kain penutup kepala dari Wong Puh Kian Pek itu. Siapa tahu ketajaman perasaan Wong Puh Kian Pek pun amat tinggi, tangan kirinya dengan cepat diangkat menangkis pergelangan tangannya, awas serunya sambil tertawa. Melihat serangannya tidak mencapai sasaran dengan gugup William Min berkata, oh ha maaf, paman Wong Puh Keponakanmu tidak sengaja. Ha 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 titik tidak mengapa tidak mengapa sahut Wong Puh Kian Pek sambil tertawa terbahak-bahak paman Wong Puh masih belum tua, hanya menghadapi segala perubahan secara mendadak masih sanggup. Lian In Sir Wichitu dengan ada memaki sedang keningnya dikerutkan rapat-rapat kah sudah jadi seorang nona dewasa segala gerak-geriknya harus sedikit gelenah, jika waktu bicara jangan gerakan tangan kaki seperti itu. Baiklah tia sahut William In sambil menggerut tuh. Ehem teruskan titik. Aku tidak mau membicarakan lagi. HMM Dengu Sir Wichitu sambil tertawa kau budak ini sungguh pandai bergurau. Tidak usah bicara tentang majikan ular kakek kura-kura lagi, lebih baik kita bicarakan soal setan pengecut itu saja sambung Wong Puh Kian Pek dengan cepat, kau serta tikiau tahu pernah berdekatan dengan setan pengecut, dapatkah kau menduga siapakah orang itu? William In memandang sekejap ke arah Tiden, kemudian barulah sahutnya sambil tersenyum. Kepandaian setan pengecut itu sangat tinggi, mungkin berada di antara kepandaian paman Wong Puh Siok. Oh oh oh, begitu ujar Wong Puh Kian Pek sambil tertawa. Kemungkinan sekali orang itu adalah salah satu orang di antara kita orang-orang dari Benteng Pek Kian Poh. Semula Wichitu dibuat melengak oleh perkataan ini tapi dengan cepat sudah berubah menjadi amat keren. Ini ujarnya. Kau jangan omong sembarangan. Perkataan dari putrimu semuanya beralasan, jika setan pengecut itu bukan orang yang sudah putrimu kenal baik dia tidak mungkin akan berkerudung, lagi pula nada ucapannya walaupun sengaja diganti dengan logat yang lucu tapi suara itu sepertinya sangat dikenal. Siapa potong Wong Puh Kian Pek dengan cepat? William In ragu-ragu sejenak, kemudian barulah sahutnya. Keponakanmu tidak bisa menduga siapa dia sebetulnya, hanya saja suara itu agaknya sangat dikenal. HMM Dengus Wichitu dengan keren, hanya berdasarkan alasan itu saja kah sudah menuduh dia adalah salah seorang di antara kita. Benar, tapi selama setengah tahun ini putrimu tidak pernah meninggalkan benteng barang selangkah pun, jika setan pengecut itu adalah orang luar sesudah terpaut waktu yang lama mana mungkin putrimu masih sangat mengenal suara itu. Mendengar omongan putrinya yang sangat beralasan itu Wichitu hanya bisa gelengkan kepalanya saja. Putrimu tidak berani memastikan orang itu adalah orang di dalam benteng kami, ujar William In lagi, tapi untuk kebaikan kita semua harus mengadakan pemeriksaan. HMM, mau diperiksa dengan kera bagaimana? tanya Wichitu. Tiki Yau Tau sudah melukai kulit kepalanya, asalkan Tia melihat di antara pendekar pedang di dalam benteng kita ada bekas luka di atas kepalanya di alasi setan pengecut itu. Mendengar sampai di sini mendadak Wong Puh Kian Pek tertawa terbahak-bahak. Paman Wong Puh, kau tertawakan apa? tanya William In dengan perasaan teramat heran. Wong Puh Kian Pek tidak menjawab, dia menoleh ke arah Wichitu lalu ujarnya sambil tertawa. Su Heng, sekarang aku tahu kenapa William In mau melihat kain pengikat kepalaku ini. Pikiran Wichitu amat tajam dan cerdik, sekali dengar taulah sudah maksud perkataan sutenya itu, tanpa terasa air mukanya berubah, dengan gusarnya dia melotot ke arah William In semelari ujarnya dengan suara berat. In Ji, bagaimana kau berani mencurigai paman Wong Puhmu? Anpun Sir William In tidak mau mengaku. Kapan aku mencurigai paman Wong Puh? Sekalipun putrimu lebih bodoh juga tidak akan berani mencurigai Wong Puh Siok. Kalau tidak kenapa kau rebut kain pengikat kepalanya tanya Wichitu dengan nada gusar. Su Heng kau jangan marah dulu timbrung Wong Puh Kian Pek sambil tertawa. Selamanya Siow Te tidak pernah memakai kain pengikat kepala, ini hari pulang ke dalam benteng dengan kepala diikat, kain pengikat kepala ini sudah tentu tidak bisa menyalahkan Lian In menaruh curiga kepadaku, nah, sekarang kalian lihatlah. Sembari berkata dengan perlahan dia melepaskan kain pengikat kepalanya. Di atas batok kepalanya tidak tampak sedikit bekas luka pun. Sesudah melihat hal itu dengan perlahan Wichitu baru menoleh ke arah putrinya. Sudah lihat jelas belum ujarnya dengan mata menduli. Wajah William In segera berubah menjadi merah padam, dengan menggerakkan bibirnya dia berkata. Sejak semula putrimu sudah bilang tidak menaruh perasaan curiga kepada Wong Puh Siok, jika Wong Puh Siok betul-betul adalah si setan pengecut, hal, hal itu bukankah suatu omong kosong? Sekalipun kau menaruh curiga kepada pamanmu, aku tidak akan marah ujar Wong Puh Kian Pek sambil mengenakan kait pengikat kepalanya kembali, siapa suruh pamanmu memakai kain pengikat kepala ini? Dengan perlahan Wichitu mengalihkan pandangannya ke arah Tidain. Tik Yau tahu, kau kira siapa sebetulnya si setan pengecut itu tanyanya? Bu Ampua tidak tahu sahut Tidain sambil gelengkan kepalanya. Apa bisa si pendekar tangan kiri Tian Piti Wan? Mungkin bukan jawab Tidain sambil gelengkan kepalanya, hari itu Bu Ampua masuk ke dalam goa melalui pintu goa di belakangnya setelah dia sadar pernah melancarkan satu serangan secara tergesa-gesa, Tangan yang melancarkan serangan adalah tangan kanan bukan tangan kirinya, tangan kiri di dalam keadaan tergesa-gesa tidak mungkin bisa berganti menggunakan tangan kanan. Tidak salah seru Wichitu sambil langgukan kepalanya, kita tidak usah urus soal itu lagi, ayuh minum arak saja. Sehabis berkata dia mengangkat cawan araknya dan dengan sekali teguk menghabiskan isinya. Selesai bersantap tua muda empat orang bercakap-cakap lagi beberapa saat lamanya, akhirnya Tidain pamit terlebih dahulu untuk kembali ke dalam kamarnya beristirahat. Sesampainya di dalam kamar dia perintahkan si Locia menyiapkan sepikul air panas untuk mandi. Sesudah semuanya selesai barulah dia menyulut lampu Dian mengetuk jendela tiga kali, saat itulah mendadak pintu kamar diketuk orang. Siapa aku? Mendengar suara itu adalah suara William In. Tidain segera berjalan membuka pintu kamar. Kau belum pulang untuk beristirahat tanyanya sambil tertawa. Belum waktunya untuk tidur sahutnya sambil tertawa, kau. Berbuat apa membawa lampu berjalan bolak-balik di depan jendela? Tanda tanya. Coba kau lihat seekor laba-laba yang sangat besar. Ujarnya sambil menunjuk ke dinding samping jendela, aku pingin pukul dia jatuh. Akhirnya dia berhasil melarikan diri. Oh oh, aku boleh masuk? Tidain menyikir ke samping. Silahkan, silahkan serunya. Dengan langkah lemah gemulai William In berjalan masuk ke dalam kamar, ujarnya dengan ada kemalu-maluan. Kau jangan rapatkan pintu kamar, sekarang sudah malam. Tidain segera meletakkan kembali lampu itu ke atas meja, sesudah mengangkat sebuah bangku ujarnya sambil tertawa. Silahkan duduk, dengan berbuat begini jika ada orang yang lewat di depan pintu bisa melihat keadaan di dalam kamar dengan amat jelas. Eh, lo cia di mana? Tanyanya dengan suara rendah. Oh ha, pergi bersantap. Segera William In duduk di atas bangku yang sudah disediakan. Hehehe, dugaan kita ternyata meleset sama sekali ujarnya sambil menghela nafas panjang, agaknya paman wongpuh memang bukan si setan pengecut itu. Sejak semula bukan aku sudah bilang tentu bukan dia seruti dan sembelari tertawa. Tapi aku merasa si setan pengecut itu pasti salah seorang anggota benteng kita. Belum tentu perasaan itu pasti benar. William In tidak berbicara lagi, dengan berdiam diri dia duduk di sana. Tiden pun merasa tidak ada perkataan lain lagi yang hendak disampaikan, karena itu terpaksa dia hanya berjalan mondar-mandir di dalam kamar. Semakin lama William In merasakan suasana tidak begitu enak. Aku mau kembali ke dalam kamar ujarnya kemudian sambil bangkit berdiri. Hehehe, tidak duduk lagi tanya Tiden sambil menghentikan langkah kakinya. Tidak usah, aku mau pulang kamar beristirahat, perjalanan beberapa hari ini membuat aku sangat lelah. Benar. Dengan pandangan penuh perasaan cinta ujar William In lagi, kau tentu lelah bukan? Ah ah ah, masih lumayan. Kepandayanmu sangat tinggi sekali, sudah tentu tidak begitu merasa lelah. Tiden hanya tersenyum saja tanpa berbicara apa-apa lagi. William In dengan perlahan putar tubuhnya siap pergi, mendadak seperti teringat akan sesuatu ujarnya, kemudian sembari menoleh ke arah Tiden. Oh ah benar, kau lihat tanying langit rasa bumi bisa datang tidak? Mungkin mereka tidak berani secara terang-terangan bentrok dengan orang-orang Pek Kiampo, tapi mereka bisa datang mencari aku. Lalu kau kira kapan mereka bisa datang? Tanya William In sambil memandang wajahnya. Sukar untuk ditentukan. Mungkin mereka akan mengajak kau bertempur di luaran. Oh ah itu lebih bagus lagi seru Tiden sambil menganggukan kepalanya. Tidak seru William In dengan keras, jika mereka menantang kau bertempur di tempat luaran kau tidak boleh menyanggupi, rase bumi jadi orang banyak akal dan licik, paling gemar membokong orang dengan serangan kejam. Kau tidak boleh pergi. Tiden tersenyum saja tanpa mengucapkan kata-kata. Melihat dia berdiam diri William In segera maju mendekati tubuhnya sambil menarik ujung bajunya. Maukah kau menyanggupi untuk tidak ikut mereka keluar mohonnya dengan suara perlahan? Baiklah. William In menjadi amat girang. Aku sudah tahu tentu kau bisa menyanggupi permintaanku ini ujarnya tertawa. Padahal jika aku berjanji dengan anjing langit rase bumi untuk bertanding di satu tempat tertentu, ayahmu pasti akan ikut campur juga. Urusan ini ayahmu sudah bilang mau ikut serta. Jika kau bekerja sama dengan dia untuk melawan anjing langit rase bumi sudah tentu jauh lebih punya pegangan lagi. Tapi bila kau mau bertempur mereka suami istri seorang diri mungkin, yah mungkin sukar mengharapkan menang. 2. Rahasia loteng penyimpan kitab. Tiden segera tersenyum mendengar omongannya itu. Aku punya keinginan untuk tempur mereka suami istri seorang diri terlebih dulu ujarnya, aku mau lihat kelihayan mereka suami istri bagaimana hebatnya. Hem, keinginanmu untuk peroleh kemenangan sungguh amat hebat. Benar jawab Tiden sembelari tersenyum. Dengan pandangan yang amat meserah dan penuh perasaan cinta William Ine memandang wajah Tiden beberapa saat lamanya, mendadak air mukanya berubah menjadi merah dadu serunya sambil putar balik badannya. Aku mau kembali ke kamar. Perlahan-lahan dia berjalan keluar, sesaat hendak merapatkan pintu kamar kembali lagi sambil putar tubuhnya. Kau mau pergi tidur tidak ada urusan bukan? Kenapa tidak pergi cari Tia bermain catur ujar William Ine dengan suara perlahan? Besok saja, kini aku terasa amat lelah. Kepandayan ayahku di dalam permainan catur amat lihai sekali, waktu dia orang tua sudah mengalah sembilan biji kepadaku. Aku masih tidak sanggup untuk mengalahkan dirinya. Oh, coba kau terkah, Tia bisa mengalah berapa biji catur kepadamu tanya William Ine lagi. Entahlah. Aku kira Tia bisa mengalahkan biji kepadamu. Ketika bermain dengan wampu syok dia juga sering mengalah tiga biji kepadanya. Oh, tetapi, ujarnya William Ine sembelari tersenyum, jika kau bisa pegang kelemahan permainan Tia, untuk menangkan dia tidaklah sukar. Apa kelemahan dari permainan catur rayamu? Permainannya sih tidak ada kelemahannya. Tia paling tidak sabaran. Jika kau main dengan dia orang tua jangan sekali-kali bermain cepat, semakin lambat semakin baik. Ketika dia berpamit kembali untuk kembali ke kamarnya akhirnya sudah membuang waktu setengah jam lagi, setelah dilihatnya si Locia itu pelayan tua datang baru dia sungguh-sungguh kembali ke kamarnya. Setelah melihat bayangannya lenyap dari pandangan barulah hujar Tiden kepada diri Locia. Hei Locia, sediakan de untukku kemudian kau boleh pergi tidur. Si Locia segera menyahut kemudian meninggalkan kamar untuk mengambil de dari dalam dapur, sesudah diletakkan kembali ke atas meja, ujarnya sembari tertawa. Tikiau tahu, rejekimu sungguh bagus sekali jangan omong kosong lagi. Budakmu tahu, si Locia kita punya perhatian khusus terhadapmu. Sehabis berkata dia putar tubuh berjalan keluar dari dalam kamar. Tiden segera menutup kembali kamarnya, buka pakaian dan naik ke atas pembaringan untuk tidur. Dia tahu majikan patung emas baru akan muncul setelah tengah malam, karenanya dia ingin tidur terlebih dulu, sesudah mendekati kentongan kedua baru bangun untuk menanti munculnya dia. Tapi keadaan malam ini pun seperti juga pada malam-malam yang lalu, dia tertidur dengan amat pulasnya sampai terasa, ada orang yang menepuk-nepuk badannya berusadar kembali dari pulasnya dengan amat terkejut. Dengan cepat dia buka matanya lebar-lebar, patung emas itu sudah muncul tepat di samping pembaringannya. Terhadap beberapa kali dirinya tertidur dengan amat pulas Tiden merasa sangat heran sekali, segera dia bangkit berdiri, ujarnya sambil membelai patung emas yang sedang berdiri di hadapannya. Hei patung emas, kau jangan kurang ajar. Majukan patung emas yang bersembunyi di atas atap perumah segera menggerak gerakan patung emasnya. Akhirnya kau berhasil menolong William Ine kembali ke dalam benteng, aku merasa sangat girang sekali, ujarnya dengan menggunakan ilmu untuk menyampaikan suara. Hem, Dengusti Tiden sembelari tertawa-tawar, kepalanya diangkat ke atas memandang sepasang tangan yang sangat buram, sudah tentu kau amat girang. Lalu kau sendiri apa tidak merasa girang? Bisa menolong dia kembali dalam keadaan selamat? Sudah tentu sangat kegembira sekali ujar Tiden sambil tertawa pahit, tapi mendatangkan kesukaran juga bagi diri kita sendiri. Otak kau bocah cilik sungguh sedikit aneh, nona yang begitu cantik seperti William Ine di dalam sejuta sukar untuk mendapatkan seorang, sebaiknya kau malah tidak gembira, sungguh mengherankan sekali, sungguh mengherankan sekali. Jika hal ini bukan dikarenakan tugas yang dipaksakan sudah tentu aku merasa sangat girang dan sangat puas sekali. Hem, sudahlah serumajikan patung emas sambil mendengus dengan amat dingin, tidak usah banyak omong kosong lagi, cepat kau ceritakan pengalamanmu sewaktu menolong William Ine. Huruf besar T Tiden segera menceritakan pengalamannya dengan care bagaimana menolong William Ine lolos dari tangan setan pengecut itu kemudian bagaimana di tengah jalan menemui halangan, dengan jelasnya diceritakan semua. Selesai mendengarkan kisah itu dengan dinginnya majikan patung emas mendengus lagi. Hem, kau mendatangkan kerepotan saja. Apa itu disebabkan aku tanya Tiden dengan nada kurang senang. Jika bukannya kau turun tangan terlalu ringan sewaktu berada di atas gunung Fancinsan kau tidak akan mendapatkan kesukaran seperti begini, sedang setan pengecut itu pun tidak akan lolos. Haha, kau terlalu pandang tinggi kemampuanku. Pernahkah kau punya pikiran siapa itu setan pengecut yang sebetulnya? Siang malam aku pikirkan tapi tetap tidak ku ketahui juga. Majikan patung emas mendengus lagi dengan amat dingin. Pernah teringat akan Wong Puh Kian Pek, tanyanya. Pernah, tapi dia tidak mungkin setan pengecut itu. Hi, he, he, dengan andalkan apa kau berani bilang dia bukanlah setan pengecut itu tanya majikan patung emas lagi sembari tertawa dingin. Batok kepala setan pengecut itu berhasil kutabas segumpal kulitnya, sebaliknya di atas kepala Wong Puh Kian Pek sama sekali tidak kelihatan adanya bekas luka. Bekas luka bisa ditutupi. Sekalipun begitu bisa ujar Tiden dengan tenang, tapi kulit kepala setan pengecut itu berhasil kutabas sebesar telapak bocah cilik, setelah luka itu sembuh tidak mungkin akan tumbuh kulit kembali untuk menutupi bekas luka itu. Tapi dia bisa memapas kulit beserta rambut orang lain, sesudah kering kemudian ditempelkan pada kepalanya sendiri. Mendengar perkataan itu dalam hati Tiden merasa sedikit bergerak, tanpa merasa lagi dia sudah menganggukan kepalanya. Kau sudah menemukan kalau Wong Puh Kian Pek itulah setan pengecut itu tanyanya kemudian. Belum seru majikan patung emas dengan perlahan, tapi menurut pandanganku mungkin dialasi setan pengecut itu. Asalkan melihat bagian kepalanya dengan teliti aku baru berani pastikan. Kau boleh pikir satu care, toh ujar majikan patung emas. Sewaktu di dalam perjamuan malam tadi dia pernah buka kain. Pengikat kepalanya di hadapan kita, aku tidak punya care lagi untuk melihat bagian kepalanya. Kau boleh tantang dia bertanding ilmu silat, pada kesempatan itu kau bisa cengkeram bagian kepalanya. Hal ini tidak bagus teriak Tiden tidak mau menyetujui usulnya ini. Atau secara diam-diam memasuki kamarnya kemudian memasukkan obat pemabok pada secawan tehnya. Tapi aku tidak punya obat pemabok itu kau bisa pergi ke kota untuk membelinya. Tiden tidak bisa berbuat apa-apa lagi terpaksa mengangkat bahunya sambil mengalihkan pokok pembicaraan. Jika dia betul-betul adalah setan pengecut, maka apa tujuan yang sebetulnya? Kenapa dia sampai bersekongkol dengan Hang Bong Ling untuk menculik Willianian? Kau, aku, tidak salah jawab majikan patung emas dengan tegas, Bukankah sewaktu berada di atas gunung Fancinsan dia pernah memaksa kau untuk menulis seluruh kepandayan silatmu kemudian minta kau potong sebuah lenganmu? Tidak salah ujar Tiden sembari mengangguk, bahkan katanya dia punya suatu barang yang hendak disampaikan kepada suhuku, dia anggap kaulah suhuku. Hahaha, semua itu hanya omong kosong belaka, tujuan mereka yang sebetulnya ingin membasmi dirimu. Hang Bong Ling ingin bunuh aku memang dia punya alasan itu ujar Tiden selanjutnya, tapi dia tidak punya alasan untuk bersekongkol dengan Hang Bong Ling. Oha, kau sudah salah tanggap seru majikan patung emas, dia bisa bersekongkol dengan Hang Bong Ling bukannya dikarenakan. Dia merasa simpatik terhadapnya, yang penting dia ingin menyingkirkan dirimu. Dia mau bunuh mati aku seharusnya punya alasan, bukan mungkin dia punya suatu rencana terhadap suhengnya Wichi. Tuh, sebaliknya karena kau masuk benteng Pek Kiam Po, maka dia merasa kau bisa menghalangi rencananya, karena itu dia punya minat untuk menyingkirkan dirimu. Dia punya rencana apa terhadap diri Wichi itu? Tanya Tiden lagi. Entahlah. Apakah sama dengan rencana mutanya Tiden dengan nada memancing? Urusan ini kau tidak perlu tahu. Jika dia betul-betul adalah setan pengecut itu, kau punya rencana mau berbuat apa terhadap dirinya? Kau boleh laporkan urusan ini dengan Wichi itu. Jawab majikan patung emas itu, sudah tentu Wichi itu tidak akan melepaskan dirinya. Baiklah sahuti dan kemudian sembari mengangguk. Untuk sementara kita kesampingkan urusan ini terlebih dahulu, kini biar kita bicarakan soal anjing langit rasa bumi itu, tentunya kau kenal anjing langit rasa bumi serasang suami istri ini bukan? Benar jawab majikan patung emas itu singkat. Aku dengar kepandayan mereka suami istri berdua amat tinggi. Tidak salah sahut majikan patung emas itu lagi, tapi jika satu lawan satu masih kalah satu tingkat dengan kepandayan Wichi itu. Kita tidak bisa mengatakan satu lawan satu bantah tidak cepat. Karena mereka suami istri berdua selamanya melawan musuhnya dengan berbareng, musuhnya seorang mereka juga melawan bersama-sama, musuhnya seratus mereka pun turun tangan bersama-sama, makanya sejak kini kita harus menganggap mereka berdua sebagai satu orang saja. HMM dengus majikan patung emas itu dengan dingin, buat apa kau bicarakan urusan itu dengan aku? Sebelum aku menyanggupi kau untuk menjadi patung emasmu, kau pernah bilang akan membuat aku menjadi orang nomor tiga di dalam dunia ini, selain kaserta kekongbeng asalkan bisa bertemu dengan orang yang bisa mengalahkan diriku segera aku bisa batalkan perjanjian ini, sejak saat itu tidak perlu jadi patung emasmu lagi, bukan begitu? Benar sahut majikan patung emas itu singkat. Bagus sekali, mungkin aku masih punya kesempatan untuk meloloskan diri dari belenggumu. HMM, HMM, siapa yang bisa kalahkan dirimu? Tanya majikan patung emas itu sambil tertawa dingin tak henti-hentinya. Anjing langit rase bumi jawab Tiden sambil tersenyum simpul, di dalam anggapannya majikan patung emas tentu tidak akan bisa berkata lagi. Siapa tahu begitu majikan patung emas itu selesai mendengar jawabannya ini dia tertawa terbahak-bahak dengan kerasnya. HAA, 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 satu lawan satu mereka tidak mungkin bisa mengalahkan dirimu serunya. 00. Bagian 21. Sejak tadi aku sudah bicara jelas ujar Tiden dengan tidak kalah kerasnya, kita harus memandang mereka suami istri berdua sebagai satu orang, sedang jika misalnya aku dikalahkan mereka. Berdua maka sama saja kita harus pandang aku sudah dikalahkan satu orang saja. Kentutmu teriak majikan patung emas dengan amat gusar, dengan jelas mereka adalah dua orang, mana mungkin bisa dikatakan satu orang saja. Tapi mereka, Aku mau tanya padamu, potong majikan patung emas itu dengan cepatnya. Jika di antara mereka suami istri ada yang sakit kemudian mati, apakah yang lainnya juga bersamaan waktu ikut mati? Ini. Makanya, sambung majikan patung emas itu lagi dengan cepat, mereka adalah dua orang bukan satu orang. Tapi mereka selamanya turun tangan secara bersama-sama itulah karena mereka dari aliran sesat, seluruh gerak-gerik serta perbuatannya bertentangan dengan pihak lurus, kau anggap mereka turun tangan bersama-sama merupakan pekerjaan yang benar. Sekalipun tidak benar sahuti dan tidak mau kalah, tapi mereka tidak mau melawan aku satu lawan satu, sedang dengan berduaan melawan aku seorang sukar bagiku untuk memperoleh kemenangan. Wicitu bisa membantumu seru majikan patung emas itu singkat. Begitu dia turun tangan maka sejak itu juga antara pihak Benteng Pek, Kiampo serta istana Tian Dekong akan mengikat suatu permusuhan yang tidak ada habisnya. HMM, HMM, dengus majikan patung emas itu dengan dinginnya, kau bisa bekerja sama dengan Wicitu untuk membunuh mati mereka suami istri berdua, dengan begitu bukannya menjadi beres? Aku bisa bekerja sama dengan Wicitu untuk mengalahkan mereka suami istri berdua, tapi untuk membereskan nyawanya aku kira merupakan suatu urusan yang agak sukar. Kalau bisa merebut kemenangan kenapa tidak bisa bunuh mereka bantah majikan patung emas itu dengan amat dingin. Misalkan saja setan pengecut itu, sewaktu berada di selat sempit malam itu jika dia mau melawan aku terus sudah tentu aku bisa bereskan dirinya, tapi dia sudah melarikan dirinya. HMM, Walaupun tidak bisa membereskan nyawa anjing langit rasei bumi seketika itu juga, hal ini bukanlah suatu urusan yang patut dirisaukan seru majikan patung emas. Walaupun jumlah anak buah dari benteng pek, Kiam Po tidak bisa memadahi banyaknya anggota dari pihak Tian Dekong tapi istana Tian Dekong hanya merupakan sarang burung saja, untuk membasmi mereka bukanlah suatu urusan yang amat sulit. Ormonganmu terlalu ringan ujar Tiden sesudah mendengar perkataannya itu. HMM majikan patung emas itu mendengus lagi dengan amat dinginnya. Urusan ini belum terjadi karena itu tidak perlu dirisaukan lagi. Sejak kau memasuki benteng pek, Kiam Po hingga saat ini sudah ada satu bulan lamanya, sedang waktu yang sudah aku tentukan buatmu untuk menikah dengan William Ine adalah tiga bulan, kini hanya tinggal satu setengah bulan lagi kau harus melaksanakan tugas ini sebaik-baiknya. HMM majikan patung emas seru Tiden dengan agak gusar, kau mau aku suruh aku lari ke hadapannya lalu bilang, Nonawi, cepat kau kawin dengan aku. Kenapa tidak? Sungguh suatu omong kosong. Aku lihat Wichitsu sama sekali tidak menaruh perasaan curiga terhadap dirimu. Ujar majikan patung emas lagi, sedang William Ine sendiri agaknya juga punya perhatian terhadap dirimu. Kau boleh memperlihatkan permainanmu yang berbeda di hadapan mereka. Ayah beranak, tidak peduli bagaimanapun juga di dalam satu setengah bulan mendatang. Kau harus selesai dengan tugasmu ini. Usaha yang tergesa-gesa tidak akan mencapai pada tujuan, kau pernah mendengar perkataan ini belum seru Tiden sembelari tertawa. Jika kau tidak berhasil menjadi suami William Ine di dalam jangka waktu saru setengah bulan ini, hal ini merupakan suatu kerugian yang amat besar bagiku. Urusan perkawinan merupakan suatu urusan yang besar bantah Tiden lagi, urusan ini harus ditentukan oleh ayah ibu kita, sedang ibu dari William Ine sudah lama tidak berada di dalam dunia ini lagi, dia harus mendengarkan perkataan dan keputusan dari ayahnya, tapi Wichitsu merupakan seorang yang sangat teliti dan tidak terlalu percaya terhadap orang lain, hanya dalam jangka waktu satu setengah bulan saja tidak mungkin dia bisa mengawinkan putrinya kepada aku. Hmm, kau bilang betul tidak desak Tiden itu lagi. Majikan patung emas itu membungkamkan diri tidak bicara lagi. Majikan patung emas itu segera menarik kembali patung emasnya, lalu menutup kembali atap rumah dan meninggalkan tempat itu secara diam-diam. Tiden tersenyum, segera dia susupkan diri ke dalam selimut dan tidur dengan nyenyaknya. Kokokan ayam jago membising telinga di pagi hari, sinar matahari dengan tajamnya memancarkan sinar ke seluruh ruangan, suatu pagi yang cerah menjelang kembali. Agaknya keadaan William Ine terhadap Tiden saat ini sudah tidak bisa ditinggal barang sekejap pun, baru saja Tiden selesai. Mencuci muka dia sudah datang untuk mengundang Tiden sarapan pagi. Selesai sarapan pagi, dia pun minta Tiden bertindak sebagai kiawtau untuk menurunkan kepandayan selat kepadanya. Dengan perasaan amat girang Tiden memenuhi semua ajakannya, bersama dirinya berjalan menuju ke lapangan latihan silat. Ujar William Ine kepada diri Tiden. Kita kaum wanita jika disuruh latihan ilmu telapak atau ilmu pukulan kiranya tidak sesuai, lebih baik di kiawtau wajari aku main ilmu pedang saja. Baiklah sahuti Tiden sembari mengangguk, biar aku mainkan satu kali buatmu. Selesai berkata dia mencabut keluar pedangnya dan mainkan satu gerakan dengan amat perlahan. Pada siang harinya mereka menyelesaikan latihan untuk hari itu, ujar William Ine kemudian dengan suara perlahan. Selesai makan siang, bagaimana kalau kita pesiar ke atas gunung? Tidak jawab Tiden menolak ajakannya itu, dalam beberapa hari ini aku harus tetap tinggal di dalam benteng untuk menanti kedatangan Hoesyo Hoesyo dari Siau Limpei serta anjing langit rasa bumi. Mendengar ajakannya ditolak William Ine mencibirkan bibirnya, mereka tidak akan datang begitu cepat serunya. Hal ini sukar untuk kita bicarakan sekarang. Aku tidak mau bicara sama kau lagi seru William Ine mengambek, kakinya dijejakan ke atas tanah dengan keras, aku mengundang kau berpesiar ke atas gunung kau menulak, lain kali jika kau mengundang aku saat itu aku juga tidak mau. Bagaimana kalau begini saja, kita jangan pergi terlalu jauh, hanya cukup duduk-duduk di atas tebing siang chi yang saja ujar Tiden kemudian sembelari tertawa, di atas tebing siang chi yang kita bisa mengawasi pemandangan seluruh benteng, jika terlihat sedikit situasi yang tidak baik kita masih punya waktu untuk lari turun. William Ine hanya ingin pergi berduaan dengan dia, karena itu terhadap usungnya ini tidaklah terlalu rebut. Bagus teriaknya kegirangan sesudah mendengar perkataan itu, cepat kita pergi bersantap. Tapi sewaktu mereka bersantap siang itulah mendadak wichitu tersenyum sambil ujarnya. Tikiau tau, lohu dengar dari Ho Pochu katanya permainan caturmu amat tinggi? Mana, mana, seruti dan tetap merendah, sewaktu Bo Ampua bermain catur dengan Ho Pochu kedua-duanya Bo Ampua memegang biji hitam sedang hasilnya pun satu kali menang satu kali seri. Tidak salah sambung Wanpua kian pak sembari tertawa, tapi lohu bisa melihatnya kalau sewaktu permainan kedua tikiau tau sengaja mengalah. Tidak, tidak, bantah tiden cepat, selamanya jika Bo Ampua bermain dengan orang lain jika makan terus makan, selamanya belum pernah mengalah dengan siapapun. Wichitu tersenyum. Tinggi atau rendah nanti lohu sekali pandang segera akan tau ujarnya, nanti biarlah lohu mengalah tiga biji catur terlebih dulu kepada tikiau tau. Baiklah sahuti dan menyanggupi, Bo Ampua dengar permainan catur dari Pochu amat tinggi dan merupakan jago tak terkalahkan dalam dunia saat ini, harap Pochu banyak memberi petunjuk kepada Bo Ampua. Tidak bisa mendadak teriak Wilianian. Kenapa tidak bisa tanya Wichitu melengap? Tadi tikiau tau sudah berjanji kepadaku untuk mengajak aku berpesiar ke atas tebing sianci yang sehabis bersantap. Wichitu memandang sekejap ke arah putrinya kemudian memandang pula ke arah tiden, dalam hati dia tau, yang mau adalah siapa, segera dia tersenyum. Kalau memangnya begitu ujarnya kemudian, biarlah sesudah kembali dari tebing sianci yang baru kita main catur. Demikianlah, sesudah habis bersantap siang Wilian In dengan perasaan amat girang membawa tiden keluar benteng untuk kemudian mendaki ke atas tebing sianci yang. Tebing sianci yang merupakan sebuah bukit tebing dengan tinggi mencapai puluhan kaki tingginya, dari atas puncak tebing itu dapat melihat seluruh pemandangan dari benteng Pek Kiyampo dengan teramat jelasnya. Kedua orang itu setelah mencapai puncak tebing segera duduk berjajar di sebelah tebing yang berlatarkan benteng Pek Kiyampo, ujar tiden kemudian sesudah memandang sekejap sekeliling tempat itu. Benteng kalian bisa berdiri di samping gunung merupakan suatu keangkeran yang luar biasa, hanya saja ada satu kekurangannya. Kekurangan apa tanya Wilian In dengan cepat? Jika ada orang yang mau menyerang benteng bisa naik dari atas tebing ini. Hal ini tidak mungkin bisa terjadi potong Wilian In dengan cepat sembari tertawa, sekalipun kepandaian silat orang itu lebih tinggi pun tidak mungkin bisa meloncat turun dari sini. Tiden tersenyum. Yang aku maksud bukanlah manusia, tetapi batu besar serta panah berapi. Oha, benar teriak Wilian In kaget, sedang air mukanya sudah berubah sangat hebat. Jika musuh melontarkan batu-batu besar dari sini maka seluruh benteng Pek Kiyampo akan hancur, jika memanahkan panah-panah berapi maka seluruh benteng Pek Kiyampo akan terbakar hangus tambah tiden lagi. Wilian In menarik napas panjang. Selamanya kita belum pernah memikirkan akan hal ini, kau kira mereka berani tidak melakukan hal ini tanyanya? Semoga saja tidak. Dugaanmu ini sangat tepat sekali, nanti aku mau laporkan urusan ini kepada Tia, biar dia kirim beberapa orang pendekar pedang untuk menyaga di atas tebing ini. Ehem, seharusnya memang begitu sahuti dan mengangguk. Coba kau lihat seru Wilian In tertawa sambil menuding ke arah benteng Pek Kiyampo, disitulah letaknya kamarmu, nomor tiga dari sebelah kiri deretan ketiga, sudah terlihat belum? Ehem, sudah. Dia masih melihat juga atap kamarnya, karena di dalam otaknya tanpa terasa sudah memikirkan dengan kira bagaimana majikan patung emas itu bisa muncul di atas atap kamarnya tanpa mengeluarkan sedikit suara pun, sedangkan para pendekar pedang yang menerima perintah untuk mengawasi dirinya secara diam-diam pun tidak akan ada yang melihat. Wilian In yang melihat dia dengan termangu-mangu sedang memandangi keadaan benteng segera menyenggol tangannya. Hei, kau sedang pikirkan apa tanyanya sambil tertawa. Tiden menarik kembali pandangannya. Aku tidak sedang berpikir sahutnya sambil tertawa, sebaliknya sedang melihat. Melihat kamarmu itu tanya Wilian In sembelari tertawa manis. Tidak, melihat ruangan lainnya, ruangan di hadapan kamar buku. Ayahmu, loteng penyimpan kitab? Benar jawab Tiden sambil mengangguk. Si Lociap pernah beritahu padaku untuk jangan mendekati loteng penyimpan kitab itu. Dia bilang ayahmu melarang siapapun juga untuk memasuki loteng penyimpan kitab itu termasuk kasertau pocu. Benar, ujarnya dengan serius. Dengan pandangan tajam Tiden memandangi wajahnya, kemudian tanyanya. Kenapa? Aku sendiri juga tidak jelas. Tia hanya bilang di dalam loteng itu disimpan berbagai kitab yang sangat berharga sekali. Kau percaya? Aku, aku tidak percaya, tapi aku tidak berani tanya sahut Wilian In dengan terputus-putus. Bukankah ayahmu sangat sayang padamu? Benar jawab Wilian In, urusan apapun dia mau menyanggupi diriku, tapi dia melarang aku memasuki loteng penyimpan kitab itu, dengan serius dia pernah memberi peringatan kepadaku untuk jangan mendekati loteng tersebut. Pernah dua kali secara diam-diam menyelunduk masuk ke sana akhirnya diketahui oleh Tia. Untuk pertama kalinya dengan sangat gelusar dia hanya memaki dan memarahi aku tapi ketika kedua kalinya bukan saja memaki dan memarahi aku, bahkan memukul diriku. Kau dipukul tanya Tiden dengan amat terkejut. Benar sahutnya sambil tertawa, untuk pertama kalinya dia pukul aku bahkan memukul dengan keras sekali membuat aku hampir-hampir setengah mati. Itulah sangat aneh sekali, bagaimana ayahmu bisa pandang harta kekayaan itu jauh lebih tinggi daripada dirimu. Dengan sedihnya Wilian In menghela nafas panjang. Aku pikir di dalam sana tentunya tidak disimpan barang-barang berharga saja serunya dengan sedih, di sana tentu disimpan suatu rahasia yang punya hubungan sangat terat dengan Tia. Apa bisa suatu barang pusaka yang amat berharga seharusnya bukan sahut Wilian In sambil gelengkan. Kepalanya, Tia tidak begitu gemar menyimpan harta, jika memiliki suatu pusaka yang amat berharga dia tentu akan beritahukan kepadaku. Dia berhenti sejenak, kemudian sambungnya lagi. Waktu itu sesudah memukul aku dengan amat keras agaknya dia merasa sangat menyesal, dia lari ke kamarku untuk menghibur diriku bahkan dengan melelkan air mati minta aku jangan sampai memasuki loteng penyimpan kitab itu lagi. Waktu itu aku secara tiba-tiba merasa Tia begitu kasihan lalu menyanggupinya, bahkan sudah angkat sumpah untuk selamanya tidak memasuki loteng penyimpan kitab itu lagi. Demikianlah sejak hari itu aku tidak berani mendekati sana lagi. Bagaimana dengan Ho Po Chu tanya Tia dan kemudian? Selamanya dia pun tidak pernah menanyakan loteng penyimpan kitab itu, terhadap hal itu agaknya dia tidak mau ambil peduli. Para pendekar pedang di dalam benteng juga tidak ada seorang pun yang berani untuk menyelidiki. Dulu memang pernah ada seorang pendekar pedang merah secara diam-diam sudah menyelunduk masuk ke dalam loteng, tapi baru saja satu langkah memasuki pintu segera terjirat mati oleh alat-alat rahasia yang dipasang di sana. Benar jawab Tia dan dengan bergidik, aku dengar si Lo Chia juga pernah berkata kalau di dalam loteng penyimpan kitab itu memang dipasang alat-alat rahasia yang teramat lihai. Dengan perlahan William Ine mengulurkan tangannya yang putih mulus untuk mencekal pergelangan tangannya. Dengan mesrahnya William Ine menyandarkan badannya ke atas dada Tia dan dengan suara yang penuh perasaan cinta ujarnya. Aku tahukah sangat baik sekali. Tidak teriak Tiden dengan perasaan menyesal, aku tidak baik, mungkin pada suatu hari kau bisa merasa aku jauh lebih jahat dari Hang Mong Ling. Aku tidak percaya sahut William Ine sembelari tertawa. Lebih baik kau jangan terlalu percaya kepada diriku. Pada wajah William Ine terlintaslah suatu sinar kebahagiaan, ujarnya dengan perlahan. Jika kau bukan seorang yang patut dipercayai, maka di dalam dunia ini tidak akan ada orang yang bisa dipercayai lagi. Bukankah Dauluka sangat percaya terhadap Hang Mong Ling ujarnya sambil tertawa pahit? William Ine mengerutkan keningnya rapat-rapat ketika mendengar perkataan itu. Itulah karena aku sudah dibuat buta, tapi aku hanya bisa buta untuk satu kali saja ujarnya. Tiden tersenyum kembali. Mungkin aku masuk ke dalam benteng pek. Kiam Po memang mempunyai suatu rencana tertentu seperti yang dikatakan oleh Hang Mong Ling dahulu. Jangan sebut dia lagi teriak William Ine dengan gemas, aku tidak mau dengar namanya lagi. Dengan perlahan Tiden hanya bisa menghela napas panjang saja, kemudian bungkam di dalam seribu bahasa. Kenapa kau menghela napas panjang tanya William Ine dengan heran ketika mendengar Tiden menghela napas. Tidak mengapa sahuknya sembari gelengkan kepala. Dengan pandangan yang tajam William Ine memandang wajahnya tanpa berkedip. Apakah kau menganggap karena aku punya ikatan jodoh dengan dia lalu aku adalah? Bukan, bukan, bantah Tiden dengan amat gugup, aku tidak punya pikiran begini, aku tahu kau masih suci bersih. Semua orang menganggap jika seorang mona sudah dijodohkan dengan orang lain maka mati hidupnya termasuk orang keluarga itu, apakah kau punya pandangan begini? Tidak. Kalau begitu. Tetapi ketika dilihatnya wajah Tiden amat murung maka tanyanya dengan cepat. Lalu kenapa kau tidak gembira? Siapa bilang aku tidak gembira? Tanya Tiden sembari tertawa paksa. Kau jangan menipu aku, aku bisa melihatnya kalau di dalam hatimu ada urusan. Aku sedang berpikir, loteng penyimpan kitab ayahmu bisa mendatangkan banyak bencana bagi dirinya. Kau boleh legakan hati ujar willian in tersenyum, sejak adanya benteng pek, kiam poloteng penyimpan kitab itu sudah ada, tapi selama puluhan tahun ini belum pernah terjadi orang luar ada yang datang menyelidiki tempat itu. Musuh luar bisa dicegat tapi musuh dalam selimut sukar ditahan. Tidak ada musuh dalam selimut seru willian in dengan keras. Semoga saja begitu. Dengan pandangan yang tajam willian in mengawasi wajahnya kembali. Kau kira ada tidak tanyanya? Jika aku sudah mengemukakan dugaanku, harap kau jangan marah dan jangan ada orang ketiga yang mendengar, ujar Tiden dengan serius. Baiklah, sahutnya sambil mengangguk, mau bicara-bicaralah. Kemarin sewaktu aku berbaring di atas pembaringan sudah berpikir sangat lama sekali, aku merasa ho pocu memang patut kita curigai. Willian in menjadi terkejut bercampur heran. Bukankah sewaktu makan malam kemarin dia sudah buka kain pengikat kepala untuk kita lihat ujarnya? Tidak salah, tapi hanya sepintas lalu saja tidak bisa dilihat lebih jelas. Tapi aku bisa melihatnya teramat jelas jawab willian in dengan pasti. Di atas kepalanya memang tidak terlihat sedikit bekas lukamu. Tiden tersenyum tawar. Dia bisa memotong kulit kepala orang lain sesudah kering kemudian ditempelkan pada bekas lukanya sendiri. Hal itu hanya bisa dilihat dengan jelas jika kita memeriksa dengan lebih teliti, ujarnya.